Gibran Raka Buming absen dari panggilan Bawaslu terkait aksi bagi-bagi susu di CFD. Dr. Tifa maklumin saja. Dilansir dari kila.com, cowok pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming tidak menghadiri panggilan Bawaslu pada selasa 2 Januari 2024 lalu. Panggilan Bawaslu tersebut terkait aksi bagi-bagi susu saat every day CFD di Bundaran HI, Jokarta pada 3 Desember 2013 lalu. Gibran Raka Buming terlihat ngantor masuk kerja ke kantornya pada hari panggilan tersebut. Berita ini tak luput dari perhatian Dr. Tifa yang menyoroti absennya Gibran Raka Buming dalam pertemuan dengan Bawaslu yang kila.com kutip pada Rabu 3 Januari 2024. Tamsul mangkir pemeriksaan Bawaslu? Maklumi saja, di Bawaslu tidak disilakan 3 mix juitnya. Namun Gibran dan timnya membantah bahwa mereka menerima surat panggilan resmi dari Bawaslu. Gibran menyatakan bahwa surat panggilan belum diterima dan mengajak untuk memeriksa surat panggilan tersebut. Menegaskan bahwa mereka akan kooperatif apabila surat tersebut sudah diterima. Coba nanti dicek ya suratnya. Biar bucak TKN, belum ada surat panggilan Bawaslu, ujarnya kembali. Sehari sebelumnya, Gibran menyatakan kesiapannya untuk menghadiri panggilan Bawaslu jika surat panggilan datang. Namun pada hari yang bersangkutan, ia memilih untuk masuk kerja ke kantornya. Bawaslu menanggapi ketidakhadiran Gibran dengan menyatakan bahwa proses akan tetap berjalan meskipun yang bersangkutan tidak hadir. Mereka mengatakan bahwa akan ada panggilan ulang dan surat panggilan akan segera dikirimkan ke tim Gibran. Berita ini memicu berbagai komentar dari warganet yang mengekspresikan beragam pandangan mengenai absennya Gibran dalam panggilan Bawaslu. Beberapa komentar menyayangkan, sementara yang lain bersifat melolok-olok. Mungkin Samsung sedang mempersiapkan materi jawaban, komen at bank. Dia lagi sibuk di training buat debat cowok press berikutnya. Tidak bisa diganggu karena hafalannya banyak, tulis at no. Baru juga nyalon, jadi kepikiran gimana kalau jadi ya, komen at push. Terima kasih. Terima kasih.